Seorang penjaga masjid Attaquah Muhammadiyah Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Serolangun menjadi korban pemukulan oleh orang tidak dikenal saat sedang membersihkan masjid Aksi pemukulan terhadap korban yang bernama Selamat Iko terekam CCTV Dalam CCTV ketengguan korban tiba-tiba dihajar oleh pelaku dengan kayu Dalam rekaman CCTV tersebut juga ketengguan aksi pelaku sangat membabi butuh kepada korban yang tiba-tiba mengeja saat korban berusaha lari dari serangan Hingga pada video berikutnya pelaku balik dan menghilang Berdasarkan keterangan dari korban Selamat mengatakan dirinya tidak tahu dan tidak mengenali pelaku yang menghajarannya tersebut Sekarang yang adanya duga pelaku mengalami gangguan kejiwaan Saniko lebih so dipastikan dimana pas kejadian korban langsung melaporkan laporan tersebut ke aparat bewajib Bapak Selamat waktu nyapu itu karena gebuk itu kira-kira orang itu orang dikenal enggak pak? Enggak? Enggak dikenal ya? Nah terus bukan orang gila bukan pak kira-kira? Kurang tahu juga Kurang tahu juga ya Suria Abadi, Jami TV